Kita mungkin mengenal Kubilekan, Raja Keturunan Mongol yang berusaha menyerang Jawa dan berhasil dikalahkan berkati Budaya Radin Wijaya, Sang Pendiri Majapahit. Gelarkan yang berarti Kaisar sudah diwariskan turun-temurun sejak abad 3 Masei dan merupakan julukan khas bagi penguasa suku-suku di kawasan Turki dan Mongolia yang memiliki nenek moyang yang sama. Namun pada abad 12, namakan menjadi sebuah nama yang amat ditakuti semenjak disematkan kepada nama seorang pemuda keturunan Mongol yang bernama Temujin. Kala itu, semenjak naik tahta menggantikan ayahnya yang seorang kepala suku, ia menggunakan gelar Jengis Khan. Dalam penaklukannya, Jengis Khan berhasil menjadikan Mongolia menjadi kekaisaran dengan wilayah terluas dalam sejarah kuno dunia. Wilayahnya terbentang dari Korea hingga Polandia dan mencakup benua Eurasia. Dalam penaklukannya itu, percaya atau tidak, dia membunuh sekitar 11 persen populasi dunia kala itu. Namun bagaimana perjalanan Temujin hingga menjadi kaisar yang paling ditakuti dalam sejarah dunia tersebut? Langsung saja yuk ikuti kisahnya, sampai selesai. Nama Jengis Khan berasal dari kata tengis, yang berarti lautan. Sehingga nama tersebut secara harfiah berarti sang penguasa lautan. Namun sebelum dijuluki sebagai sang kanyang agung, nama aslinya adalah Temujin, seorang bocah biasa yang tumbuh besar di padang rumput Mongolia. Kala itu Mongolia masih terpecah-pecah ke dalam suku-suku yang saling berperang satu sama lain. Wilayah Mongolia sendiri kala itu dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan besar, yaitu dinasti Jin, kerajaan Siabara, kerajaan Karakaitan, yang ketiganya meliputi wilayah Tiongkok, dan kekaisaran Kwarismia yang kini timur tengah di sebelah barat. Ajaibnya, Temujin kelak berhasil menaklukkan semuanya, bahkan memperluas kekuasaannya hingga ke Eropa. Temujin lahir pada tahun 1162 di wilayah Mongolia Utara, dekat dengan kota Ulan Batar, ibu kota Mongolia kini. Ia adalah putra dari Yesugwe, seorang kepala suku dari klan Borjigin. Sedangkan ibunya adalah Hulun, istri kedua dari Yesuge. Seperti suku-suku pedalaman Mongolia lainnya, mereka hidup nomaden, atau berpindah-pindah. Seperti tradisi Mongolia kuno, ia pun ditunangkan dengan seorang gadis yang bernama Burti, putri dari kepala suku dari klan Kongira. Tentu saja karena Temujin adalah anak seorang kepala suku, jadi pernikahan ini adalah sebuah bentuk langkah politik untuk mendamaikan kedua suku. Namun sepulangnya dari perjalanan itu, sang ayah kemudian bertemu dengan suku Tatar, musuh bebuyutannya, dan ia pun dibunuh di sana. Mengetahui kematian ayahnya, Temujin kemudian kembali ke sukunya untuk mengklaim posisinya sebagai kepala suku. Namun sukunya sendiri menolaknya, bahkan kemudian mengusir dan menerlantarkan keluarga Temujin. Sepeninggal kematian Yesuge, keluarga Temujin pun hidup terluntah-luntah, bahkan terpaksa memakan buah-buahan liar dan bagai binatang untuk bertahan hidup. Namun hal ini dilakoni dengan sabar oleh Hulun, istri mendiang Yesuge, dan anak-anaknya. Kehidupan serba susah tersebut ternyata malah menempas sifat kesatria dan keberanian Temujin. Pada suatu hari terjadi insiden, di mana Bekter, kakak laki-laki Temujin, yang berasal dari ibu yang berbeda, mengklaim dirinya sebagai kepala keluarga yang baru, dan berusaha menikahi Hulun, ibu tirinya. Hal ini membuat Temujin murka, hingga ketika mereka tengah berburu, Temujin tidak segan-segan menghabisi nyawa Bekter. Pada tahun 1178, Temujin kembali ke kediaman Borte untuk menikahinya. Borte kemudian hidup bersama keluarga Temujin sebagai istrinya. Namun kebahagiaan para pengantin baru itu tidak mereka cicipi lama. Tidak lama setelah pernikahan mereka, Borte diculik oleh suku musuh mereka yang bernama Merkit. Butuh waktu lama bagi Temujin untuk melacak keberadaan istrinya. Dan akhirnya dia menemukannya dan berhasil menyelamatkan Borte. Serta tentu saja menghabisi semua musuhnya itu tanpa ampun. Ketika Borte berhasil diselamatkan, ia tengah mengandung 8 bulan. Hal ini memicu kecurigaan banyak pihak bahwa anak yang tengah dikandung Borte sesungguhnya bukanlah darah daging Temujin. Namun Temujin tidak mempedulikan gosip itu. Dan ketika anak sulungnya itu lahir, ia menamainya Josie dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri. Borte kemudian memiliki 3 anak lagi dari Temujin, yaitu Jagatai, Ogede, dan Tolui. Perjalanan Temujin menjadi seorang kan dimulai ketika dalam usahanya mencari Borte. Ia kemudian bekerja sama dengan sahabat ayahnya yang bernama Tokrul, yang juga memiliki gelar sebagai Wangkan. Wangkan dan ayah Temujin, yaitu Yesugei, merupakan Anda atau saudara angkat, yakni sebuah tradisi Mongol di mana dua sahabat akan bersumpah untuk menjadi saudara-saudara walaupun mereka tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Mengingat persahabatannya dengan ayah Temujin, maka Wangkan kemudian bersedia membantu Temujin dan mempersenjatai Temujin dengan 20 ribu tentaranya. Temujin juga meminta bantuan pada andanya sendiri, yaitu sahabat masa kecilnya yang bernama Jamuka, yang juga telah menjadikan di sukunya sendiri, yaitu Klan Jadaran. Setelah kemenangannya mengalahkan para Merkit, maka nama Temujin pun semakin berkibar di antara para suku-suku Mongol. Ambisi Temujin menjadikan yang terhebat, terinspirasi oleh ajaran ibunya sendiri. Kala itu, Holun sering bercerita tentang kondisi para suku-suku Mongol yang terpecah belah. Pada abad ke-12, daratan Mongolia memang dikuasai oleh konfederasi suku-suku yang saling berperang satu sama lain. Antara lain suku Naiman, Merkit, Tatar, Tangut, dan Keraid. Bahkan, kaum Mongol lebih dikenal sebagai kaum barbar yang beringas, yang suka merusak dan mencuri. Begitu mendengar cerita dari ibunya, Temujin menjadi berambisi untuk menyatukan seluruh suku-suku Mongol dan mendirikan sebuah kerajaan yang digdaya. Sehingga nama Mongol lebih harum semerbak dan tidak lagi dikenal sebagai suku yang terbelakang. Namun, ambisi ini ternyata membuat persahabatan antara Temujin dengan andanya sendiri, yaitu Jamuka, menjadi retak. Jamuka sendiri lebih condong menyetujui sistem aristokrasi, yakni sangkan dipilih dari sistem dinasti berdasarkan hubungan kekeluargaan. Namun Temujin lebih percaya pada sistem meritokratis, dimanakan dipilih berdasarkan kemampuannya. Jadi orang dari kalangan rakyat jelata pun bisa menjadikan, asalkan memiliki kemampuan berperang yang mumpuni. Ketika mengalahkan suku-suku Mongolia, ia pun menerapkan kepercayanya itu dengan mengangkat anggota-anggota suku yang ia kalahkan menjadi tentaranya sendiri. Bahkan tidak jarang, anak-anak yatim korban peperangan dari suku lain kemudian ia adopsi menjadi anak-anaknya sendiri. Hal ini membuat Tamujin justru dihormati oleh suku-suku yang ia kalahkan alih-alih dimusuhi. Selain Jamuka, sosok yang iri dengan keberhasilan Tamujin adalah putra dari Wangkan, sekutu dari Tamujin sendiri yang dulu bersahabat karib dengan mendiang ayah Tamujin. Tetapi kali ini, Wangkan lebih berpihak pada anaknya sendiri dan tega mengkhianati Tamujin. Dalam kesempatan lain, Wangkan juga menolak memberikan putrinya sebagai istri dari Josie, putra tertua Tamujin. Padahal ini merupakan tradisi demi memperkuat aliansi antara kedua pemimpin tersebut. Perseteruan ini semakin dipergeru oleh Jamuka yang memutuskan berpihak pada Wangkan. Akibatnya pecah perang di antara mereka yang kemudian dimenangkan Tamujin. Wangkan dan anaknya berhasil dikalahkan, sementara Jamuka berhasil melarikan diri. Jamuka kemudian berpihak pada musuh Tamujin yaitu suku Naiman. Pada tahun 1201, Jamuka bahkan mengangkat dirinya sebagai Gurkan alias sang penguasa dunia. Namun pertempuran antara Temujin dan Gurkan akhirnya dimenangkan Temujin. karena salah satu anak buahnya sendiri ternyata mengkhianatinya dan menyerahkannya pada Temujin. Tetapi reaksi Temujin justru sangat mengejutkan. Temujin kembali menawarkan pengampunan dan persahabatannya kembali pada Jamuka yang kala itu telah taklu. Mungkin Temujin sendiri masih ingat pada persahabatan karib mereka semasa mereka masih kecil. Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya, Temujin menghukum mati anak buah Jamurka yang mengkhianatinya. Namun tekad Jamurka tidak bisa digoyahkan. Bahkan ia lebih memilih mati ketimbang tunduk pada Temujin dengan mengatakan bahwa hanya boleh ada satu matahari di langit. Akhirnya dengan terpaksa, Temujin menghukum mati Jamurka. Namun itu pun dengan cara terhormat, yaitu dengan mematahkan lehernya. Kematian yang dianggap terhormat dalam kepercayaan Mongolia adalah mati tanpa meneteskan darah. Sementara itu, suku Naiman yang berpihak pada Jamurka akhirnya dikalahkan oleh salah satu anak buah Temujin yang bernama Subutai. Subutai ini kemudian diangkat menjadi salah satu jenderal kepercayaan Temujin. Kisah lain muncul ketika Kuclung, sangkan dari suku Naiman berhasil lolos ke kerajaan Karakatai. Namun di sana ia berhasil ditangkap oleh jenderal kepercayaan jengiskan yang lain, yaitu Jebe. Kerajaan Karakatai kala itu dipimpin oleh Tayangkan sebagai penguasa de facto kerajaan tersebut. Namun sebenarnya, tampu kekuasaan dikendalikan oleh sang permesuri yang amat berambisi, yaitu Jurbisu. Dulunya Jurbisu merupakan selir kesayangan sang raja terdahulu. Karena kecantikannya, ia pun kemudian diperisti oleh Tayangkan sang pangeran yang naik tahta setelah ayahnya meninggal. Sama seperti kisah selir Wujetian, Jurbisu ternyata adalah wanita berambisi, yang kemudian menggantikan peran suaminya yang dianggapnya terlalu lemah untuk menjadi penguasa kerajaan tersebut. Ketika kerajaan Karakatai diserang, tentu sang permesuri tidak terima. Bahkan berani menyebut para pasukan Mongol sebagai kaum barbar yang memiliki bau badan yang tidak tertahankan. Tetapi bukannya murka dengan komentar sinis itu. Temujin justru terperangah ketika melihat kecantikan dan keseksian Jurbisu, sehingga mengangkatnya sebagai istri setelah berhasil menaklukkan Karakatai. Tidak hanya Jurbisu yang diperisti oleh Temujin. Sepanjang perjalanannya menaklukkan para suku-suku Mongol, tercatat di tiap penaklukannya, ia senantiasa mengangkat gadis-gadis tercantik di suku itu sebagai istri barunya. Saat mengalahkan suku Tatar, sekaligus membalaskan dendam ayahnya, ia memperistri dua putri cantik yang bernama Yesugen dan Yesui. Saat menaklukkan Merkit, ia juga memperistri putri mereka, yaitu Kulan. Namun walaupun memiliki banyak istri, Temujin tidak lupa untuk berlaku adil pada mereka. Tercatat Temujin pernah memiliki istri yang bernama Ibaka dari suku Kerait, yang berhasil ia taklukkan. Namun setelah dua tahun menikah, Ibaka tidak kunjung memberikannya keturunan, sehingga Temujin pun mencerahkannya. Namun Temujin tidak serta-merta menelantarkan Ibaka. Bahkan ia diperbolehkan tetap menyandang gelar katun atau istrikan dan hidup berkelimpahan karena masih diberi tunjangan oleh mantan suaminya itu. Walaupun memiliki banyak istri, namun tetap hanya keturunan yang dilahirkan Burti, yaitu istri pertamanya, yang berhak menjadi penerusnya kelak dan menyandang gelarkan. Naiman kala itu adalah suku terakhir yang harus ia kalahkan untuk mempersatukan Mongolia. Kini ia pun menjadi penguasa tunggal Mongolia dan mengangkat dirinya dengan gelar Jenghis Khan, sang penguasa segala lautan. Uniknya, sang Jenghis Khan sendiri dikenal amat religius dan juga amat toleran terhadap penganut agama lainnya di dalam kerajaannya. Dalam kekuasaannya, para penganut agama Tau, Buddha, Kristen, hingga Muslim bisa beribadah dengan aman, bahkan dibebaskan dari pajak. Namun bagi orang-orang yang berani menentang dan menghina sangkan, ia tidak akan ragu untuk bertindak luar biasa kejam, seperti yang akan ia lakukan pada kerajaan-kerajaan lain di luar Mongolia. Pada tahun 1206, Kekaisaran Mongol yang diciptakan oleh Jenghis Khan berbatasan dengan negara-negara lain, seperti dinasti Xia di Tibet dan dinasti Jin di Manchuria. Tentu dengan ambisinya sebagai seorang penaklu dan lumrah baginya untuk berkeinginan menguasai kerajaan-kerajaan tersebut. Jenghis Khan kemudian memberi komandu pada tentaranya untuk mempersiapkan perang terhadap kerajaan Xia Barat. Ia tahu bahwa kedua kerajaan yang menguasai daratan Tiongkok kala itu, yaitu Xia Barat dan Jin, salinglah bermusuhan. Sehingga mereka tidak akan saling membantu satu sama lain. Ternyata dugaan Khan benar. Saat ia menyerang kerajaan Xia Barat, kerajaan Jin diam saja berpangku tangan. Sehingga kerajaan itu pun ia taklukkan dengan mudah. Uniknya, kala itu sebuah suku yang bernama Uyghur menyatakan menyerah pada kerajaan Mongol. Jenghis Khan rupanya amat tertarik pada suku ini. Bahkan kemudian memproklamirkan penggunaan abjat Uyghur sebagai abjat resmi di seluruh wilayah kekaisarannya. Pada tahun 1211, Khan mulai berencana ikut menaklukkan dinasti Jin. Dan pada tahun 1215, ia bahkan berhasil menyergap ibu kota kekaisaran Jin yakni Chongdu yang kini lebih dikenal dengan nama Beijing. Hal ini membuat sang penguasa dinasti Jin kala itu, yaitu kaisar Suang Chong, terpaksa kabur dan meninggalkan negaranya untuk dikuasai kaum Mongol. Kini setelah menguasai hampir seluruh daratan Tiongkok, Khan mulai melirik ke arah barat, yaitu wilayah Timur Tengah. Kala itu Timur Tengah dikuasai oleh dinasti. Kwarasima yang berpusat di Iran dengan Saladin Muhammad sebagai sultannya. Kerajaan Kwarasima terletak di jalur sutra yang legendaris. Sehingga awalnya Jengis Khan hanya tertarik untuk mengembangkan hubungan dagang yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Khan pun mengirimkan karavan yang membawa emas, pera, serta sutra untuk diperdagangkan dengan kerajaan Kwarasmia. Namun, Inalju, gubernur dari kota Uttrar yang berada di wilayah Kwarasmia, justru menyerang karavan yang datang dengan tujuan damai tersebut dengan dali bahwa para pedagang itu sesungguhnya adalah mata-mata yang dikirimkan untuk menaklukkan Kwarasmia. Padahal niatnya kala itu adalah mencuri semua barang berharga di karavan tersebut. Hal ini belum membuat Khan tersinggung. Bahkan ia meneruskan diplomasi damainya. Khan lalu mengutus tiga orang duta besar, salah satunya bahkan ia pilih orang muslim untuk menghadap sangsa, penguasa tertinggi Kwarasmia. Namun sangsa sendiri tidak kalah kejam, bahkan memenggal kepala duta besar tersebut. Kini apa boleh buat? Khan yang sudah terlanjur murka akhirnya mengirimkan seratus ribu pasukannya untuk memusnahkan Kwarasmia. Ketika tiba di kota otrar, pasukan mongol langsung menghancur leburkan kota itu. Bahkan membunuh semua penduduknya tanpa ampun sedikitpun. Jengis Khan kemudian membalas kekurang ajaran inalcuk dengan memberinya hukuman yang amat menyakitkan. Yaitu dengan menuangkan perak cair yang tentunya dalam keadaan mendidih ke dalam telinga dan matanya. Sangsah sendiri berhasil kabur, namun kemudian meninggal dalam pengasingan. Pasukan mongol cukup beringas dalam meluluh lantakan kerajaan Kwarasmia. Setelah meratakan ibu kota kerajaan tersebut, yakni Samarkan, termasuk menghabisi semua penduduknya dengan cara yang kejam. Kala itu seluruh penduduk kota Samarkan disuruh berbaris, kemudian dibunuh tanpa satupun yang berhasil lolos. Tidak hanya itu, kepala mereka dipenggal dan ditumpuk menjadi sebuah piramid. Sebagai penanda, bahwa siapapun yang berani menghina Sangkan dan kerajaan Mongol akan menerima hukuman serupa. Mendengar kebiadaban pasukan Mongol, penduduk kota Bukhara, salah satu kota di kerajaan Kwarasmia yang belum mereka taklukkan, menjadi gentar. Kala itu, gubernur kota tersebut bersama para penduduk menyerah, bahkan membukakan pintu gerbang kota tersebut agar pasukan Mongol bisa masuk. Namun ada sedikit pasukan yang masih setia dengan sangsa dan berani melawan pasukan Mongol. Ketika tiba, pasukan Mongol langsung mengeksekusi para tentara. Tetapi masih berbaik hati pada para penduduk kota. Alih-alih dibunuh, semua yang dianggap berguna, semisal para seniman dan pengrajin, dibawa ke Mongolia. Para laki-laki dewasa dilatih menjadi tentara, sementara sisanya dijadikan budak. Kota terakhir yang kini mereka taklukkan adalah Urgens. Namun para tentara yang berada di kota itu masih memberikan perlawanan. Akibatnya tentu bisa ditebak. Begitu ditaklukkan, pasukan Mongolia melancarkan hukuman tak berberi kemanusiaan bagi para warga kota. Diperkirakan tiap tentara Mongol kala itu diberi tugas untuk mengeksekusi 24 penduduk. Karena ada sekitar 50 ribu pasukan Mongol yang mengepung kota Urgens kala itu, maka bisa dihitung. Sekitar 1,2 juta nyawa penduduk kota tersebut lenyap. Setelah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Kekaisaran Kwarasimha pada tahun 1220, atas usul Subutai, Jenderal Kepercayaannya, Jengis Khan membagi pasukannya menjadi dua. Sang Khan sendiri akan memimpin pasukannya ke selatan untuk menguasai Afganistan dan India Utara. Sementara pasukan yang dipimpin Subutai dan Jebe akan bergerak terus ke arah barat menuju pegunungan Kaos Kasus untuk menaklukkan Eropa. Pasukan Mongol yang dipimpin Jebe dan Subutai kemudian menuju ke kerajaan Georgia dan menaklukkannya. Lalu melanjutkan penaklukan mereka ke kota Kava yang ada di semenanjung Kremia di Laut Hitam. Tidak hanya itu, pasukan tersebut berhasil merangsek masuk ke Eropa dan menaklukkan Ukrania, Bulgaria, dan Hungaria. Ini menandai kali pertama bangsa Asia berhasil menguasai teritori Eropa yang didominasi kulit putih. Rencana menaklukkan benua Eropa ini hendak diteruskan oleh Jebe dan Subutai. Dibuktikan dengan perjalanan mereka untuk menyerang Jerman. Namun langkah mereka mandek di Austria ketika Duke Frederik II, penguasa Austria kala itu, berniat menghentikan serangan kaum Mongol dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Namun keberhasilan Jenghis Khan, sang penakluk dua benua, kini tertantang oleh konflik internal keluarganya sendiri. Anak-anak Jenghis Khan kini tengah bertikem memperebutkan kekuasaan. Ingat, bahwa Jenghis Khan memiliki empat anak dari permaisurinya Burti, yaitu Josie, Jagatai, Ugede, dan Tolui. Sebagai anak tertua, maka selayaknya Josie lah yang nantinya akan menggantikan tampu kekuasaan apabila ayahnya suatu saat meninggal. Namun Jagatai, putra keduanya tidak setuju. Ia mengangkat isu lama yang menyebutkan bahwa Josie kemungkinan bukan anak kandung Jenghis Khan, sebab Burti sendiri hamil ketika ia diculik oleh suku Merkit. Jagatai berpendapat bahwa ialah yang lebih pantas menjadi pengganti ayahnya. Namun Khan sendiri tidak sependapat, sebab ia mengetahui dengan baik perangkai Jagatai, anaknya itu. Jagatai dikenal sebagai pria yang bertempuramen tinggi dan pemarah. Demi mendamaikan kedua anaknya itu, Khan akhirnya mengambil keputusan untuk mengangkat anak ketiganya, yaitu Ogode, sebagai suksesornya. Inilah sebabnya, nantinya Ugede lah yang berhak meneruskan gelar ayahnya menjadi Ugede Khan. Jenghis Khan meninggal pada tahun 1227, kala terlibat perang dengan kerajaan Siabarat. Kala itu kerajaan Siabarat yang telah takul pada Mongol, diam-diam berusaha memberontak dengan bekerja sama dengan dinasti Jing. Jenghis Khan yang mendengar rencana itu, tentu saja murka dan berniat menyerang kerajaan tersebut untuk kedua kalinya. Kala itu legenda menyatakan, bahwakan hendak membawa pulang seorang putri dari kerajaan Siabarat yang cantik jelita, sebagai hadiah perang. Namun siapa sangka, sang putri ternyata membawa sebilah pisau. Dan ketika tengah menugang kuda bersamakan, ia menusuknya, hingga sang penakluk itu pun terjerambap jatuh dari kuda dan tewas. Namun kematian Jenghis Khan, ternyata tidak menghentikannya untuk menebar maut. Kala itu, karena takut apabila makam sangkan dirusak musuhnya atau dirampok, maka para tentarakan berniat merahasiakan lokasi makam sangkan. Oleh karena itu, mereka menguburkannya di sebuah tempat rahasia, yang hingga kini tidak diketahui siapapun. Bahkan demi menjaga rapat-rapat rahasia itu, mereka membunuh semua orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Kini yang tersisa sepeninggal kematian Jenghis Khan adalah nama dan reputasinya. Tetapi, apakah Jenghis Khan dikenang sebagai pahlawan? Atau penjahat? Citra Jenghis Khan di Mongolia tentu saja amat harum. Sebab ia adalah penakluk, yang membawa nama Mongolia tercatat dalam sejarah. Namun bagi benak penduduk Tiongkok dan Timur Tengah, yang pernah dihancurkan oleh pasukan Mongol, nama Jenghis Khan berkonotasi amat negatif. Sebab tidak perlu dipungkiri. Jenghis Khan sebagai sang penakluk dan kaisar agung, melakukan sebuah hal yang amatlah tabu, untuk disebutkan di dunia modern yang beradab ini, yaitu Genosida. Genosida adalah salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Di Timur Tengah, kebrutalan pasukan Mongol telah membantai sekitar 10 hingga 15 juta orang di dataran Iran. Sebelum invasi Mongol, penduduk Tiongkok pada awal abad ke-12 diperkirakan sekitar 120 juta jiwa. Namun setelah serangan Mongol, jumlah itu turun drastis menjadi separuhnya, yaitu 60 juta jiwa. Tentu saja nyawa sebanyak itu hilang tidak hanya karena dicabut oleh pasukan Mongol. Kematian tersebut juga disebabkan karena bencana kelaparan dan juga wabah penyakit yang pecah akibat perang. Bahkan diperkirakan, secara keseluruhan penaklukan oleh pasukan Mongol di bawah panji kepemimpinan Jenghis Khan menyebabkan kematian sekitar 11 persen penduduk dunia. Jika terjadi di masa kini, penaklukan Jenghis Khan ini jelas akan mengatasi global warming. Sebab dengan melenyapkan 11 persen populasi dunia, ia membantu menurunkan sekitar 700 juta ton karbon dioksida dari atmosfer. Bahkan juga membantu menyelamatkan hutan dan satwa liar karena tidak ada manusia yang merusak habitat mereka. Para sejarawan juga meyakini bahwa pasukan Mongol juga sebenarnya bertanggung jawab atas wabah Black Death yang memusnahkan separuh populasi Eropa. Kala itu pada tahun 1345, pasukan Mongol menyerbu kota Kava di Semenajung Crimea di Laut Hitam. Karena penduduknya tidak mau menyerah, maka pasukan Mongol menggunakan taktik baru, yaitu dengan memanfaatkan senjata biologis. Mereka melemparkan mayat-mayat manusia yang sudah meninggal karena terinfeksi wabah pes dengan menggunakan ketapel ke dalam penteng kota. Akibatnya, populasi kota tersebut pun akhirnya musnah akibat wabah. Namun kota Kava juga merupakan pelabuhan yang sering disinggahi pedagang dari Genoa, Italia. Tanpa mereka sadari, tikus-tikus yang membawa wabah pes masuk ke kapal mereka dan menularkan penyakit itu ke seluruh penjuru Eropa. Seperti teman-teman tahu, wabah Black Death yang menjelar dari kota Kava telah menewaskan 75 hingga 200 juta penduduk Eropa pada tahun 1346 hingga tahun 1353. Walaupun penyerangan itu tidak dipimpin langsung oleh Jenghis Khan, karena sangkan sendiri jelas sudah meninggal saat itu. Namun tetap saja tanpa kepemimpinannya, pasukan Mongol tidak akan pernah bisa sampai ke wilayah tersebut. Untuk video wabah Black Death, saya sudah pernah membahasnya. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa mencarinya di playlist di kategori Sejarah Dunia. Selain Genosida yang melenyapkan 11% populasi dunia dan 50% populasi Eropa, Jenghis Khan juga mempunyai prestasi lain. Teman-teman pastinya sudah tahu kebiasaan Jenghis Khan untuk senantiasa memperistri gadis-gadis tercantik di wilayah jajahannya. Karena kepleboyenya tersebut, diperkirakan sekitar 25% penduduk di Asia Timur merupakan keturunan sangkan. Bahkan lebih menghebohkan lagi, angka ini meliputi 16 juta pria. Dengan kata lain, sekitar 1 dari 200 pria yang ada di dunia ini memiliki darah keturunan dari Jenghis Khan. Luar biasa bukan? Itu tadi kisah sejarah kali ini yang membahas tentang Jenghis Khan. Dan saya sudah tidak sabar menunggu pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita lainnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!